As Roma tertahan 0-0 di kandang Bolokna pada laga lanjutan Liga Italia. Hasil ini membuat langkah serigala ibu kota menembus zona Liga Champions semakin berat. Bolokna vs Roma tersaji di Stadio Renato Dalleara pada laga lanjutan Liga Italia. Minggu, 14.05, tuan rumah berani untuk mengambil inisiatif menyerang. Kesempatan dimiliki Riccardo Orsolini pada menit ke-18, ia coba mengancam lewat sepakan jarak jauh. Namun, usahanya masih bisa diredam milih Sevilar. Il Lupi mencoba merespon lewat Andrea Blotti menuntaskan umpan Ola Solbaken. Tembakan Blotti juga belum berbuah hasil karena Lukas Korupski masih sigap mengamankan gawang Bolokna. Tak ada gol yang tercipta hingga babak pertama tuntas, skor masih 0-0. Sevilar menyematkan gawang Roma dari kebobolan selepas jeda. Ia bisa mengamankan tendangan Louis Ferguson. Bolokna masih dominan dalam penguasaan bola hingga pertengahan babak kedua. Roma lebih memilih bermain reaktif. Roma membuang peluang emas di menit ke-81. Bermula dari situasi bola mati, Gianluca Mancini punya kesempatan di depan gawang Bolokna. Namun, tembakannya masih melebar tipis dari gawang skorupski. Roma lebih menekan menjelang akhir laga. Tami Abraham mendapat peluang dari sundulan, upaya juga masih belum berbuah hasil. Gol tak kunjung hadir hingga laga tuntas. Kedua tim harus rela bermain imbang 0-0. Hasil imbang ini bikin langkah Roma ke zona Liga Champions semakin berat. Serigala Ibu Kota saat ini berada di posisi ke-6 dengan 59 angka. Mereka tertinggal 6 poin dari sang rival sekota, Lazio. Di batas zona Liga Champions. Sementara untuk Bolokna, tambahan 1 angka bikin mereka keurutan 11 dengan 47 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!